Selamat pagi, good morning anak-anak Hai, wow, Miss berharap kalian semua hari ini masih semangat Tetap keadaan sehat ya anak-anak Oh iya, anak-anak, Miss mau tanya Siapa yang masih ingat di hari Senin kita belajar tentang apa? Ya betul, kita belajar tentang eksperimen air berjalan Lalu di hari Selasa, siapa yang ingat? Kita belajar tentang apa ya? Good, kita belajar tentang jam Dan sekarang siapa yang tahu kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, enggak ada yang tahu ya Oh, ada Kita mau belajar tentang apa ya? Good, kita mau belajar tentang vocabulary Vocabulary itu apa sih, Miss? Vocabulary itu adalah kosa kata Kita mau belajar kosa kata dalam bahasa Inggris Seputar tentang rutinitas kita sehari-hari Anak-anak, setiap hari Anak-anak melakuin apa aja sih di rumah? Siapa yang bangun tidur langsung bantuin mamanya Untuk lapihkan tempat tidur? Wah, bagus Bagus Terus, setelah sarapan, anak-anak pergi kemana biasanya ya? Hari Senin sampai hari Jumat? Good, pergi ke sekolah Yuk, kita belajar yuk tentang kosa kata dalam bahasa Inggris Siap? Are you ready? Yeay Anak-anak, disini Disini sudah siapkan Tiga kosa kata Yang pertama School 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 itu artinya sekolah Sekolah Kita eja yuk katanya satu persatu S C H O O L School Lalu, yang kedua Ini sepunya kata Kata gil loh Apa ya? Coba, siapa yang bisa baca? Good job Lunch Lunch itu siapa yang tahu ya artinya? Good Makan siang Biasanya kalau kita sudah pergi ke sekolah Terus Di siap hari pas bulan kita gak selapar kan? Nah Karena anak-anak belum makan siang Nah Bahasa Inggrisnya makan siang itu adalah Lunch Yuk, kita eja katanya yuk L U N C H L U N C H Lunch Lunch Artinya apa anak-anak? Good Makan siang Lalu Biasanya Kalau kita setiap hari itu Sudah melakukan aktivitas Dari pagi nih Pergi ke sekolah Terus Mengerjakan tugas di rumah Terus mengerjakan tugas di rumah Sehingga hari Terus sore-sorenya Atau menjelang malam kita merasa Terus mengerjakan tugas di rumah Tidur Aku Merasa Berarti kita mau pergi kemana itu ya? Pasti kita semua bergegas untuk tidur ya? Tidur itu anak-anak bahasa Inggrisnya adalah Sleep Apa? Sleep Kita eja yuk katanya satu persatu S L I I P Berani ya S L I I P Sleep Anak-anak harus juga tidurnya cukup ya waktunya Supaya anak-anak memiliki tubuh yang selalu sehat Oh iya Misun ini disini Memberikan tiga contoh Tapi Anak-anak di rumah Bisa menggunakan berbagai macam kosa kata Untuk kakak dan mama Misun ini minta bantuannya Agar dibuatkan Potongan-potongan huruf Seputar tentang kegiatan rutinitas sehari-hari Ini contohnya seperti skur Disini sebetulnya adalah potongan-potongan huruf yang sudah disusun Anak-anak bisa buatkan di rumah ya untuk anak-anak Sehingga anak-anak bisa menyusun kata-kata ini menjadi satu kata yang utuh Untuk kakak dan mama Tetap semangat ya melakukan prejajinya juga bersama anak-anak Anak-anak Untuk pembelajaran hari ini sampai disini dulu ya Anak-anak dapat melakukannya bersama kakak dan mama Selalu semangat Jangan kesehatan Anak-anak makan yang banyak ya Dan juga minum air putih yang banyak Sampai bertemu di video selanjutnya anak-anak God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya